Saya Katolik, sampai sekarang bimbang. Awal mulai saya bimbang itu waktu saya sekitar SMP. Itu saya tinggalnya sama nenek. Jadi otomatis saya nggak ke gereja Katolik. Lebih ke GKJW-nya dari kecil. Baru ke Katolik ini baru besar gitu. Ikut nenek, akhirnya saya tiap Jumat itu ada katekisasi. Tiap Jumat? Iya. Mbak Anjuli ikut? Iya, ikut. Katekisasi di mana? Di GKJW-nya, waktu itu mbak saya, buruk katekisasi saya itu bilang begini, kalian tau nggak kalau di Alkitab, Yesus itu bukan sebagai nabi atau bukan sebagai manusia, tapi sebagai Tuhan. Tuhan. Kalau di, namun berbeda, berbanding kebalik sama di Surat Barnabas. Di Barnabas itu Yesus itu ditabikan, bukan Tuhan. Tapi dia dimanusiakan, gitu. Di situ saya mulai ada pertanyaan, Ustaz. Saya bimbang, bukan bimbang, Ustaz, waktu itu masih ada pertanyaan kecil-kecilan lah. Kok bisa berbeda? Sedangkan Alkitab itu kayaknya udah dari dulu. Akhirnya waktu pulang katekisasi, waktu posisi itu ada ayah saya di rumah. Ada ayah saya, saya tanya ke ayah saya. Sahabat-sahabat ofisial, begitu mudahnya ya Allah memberikan hidayah terhadap wanita katolik yang satu ini. Tanpa ia perlu mendengar perdebatan, perbandingan, ataupun membaca Al-Quran, justru dia malah mendapatkan hidayah melalui pasturnya atau guru katekisasinya yang akhirnya membuatnya ragu terhadap konsepsi ajaran agamanya. Bahkan ia semakin bertambah ragu ketika memikirkan tentang genre Tuhannya. Apakah laki-laki atau perempuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ofisial, apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat. Dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, terkabul segala doanya, dan tercapai segala hajatnya. Dan kali ini kita akan membahas tentang proses mu'alafnya seorang wanita Kristen berasal dari pemikirannya sendiri, bukan dari mendengarkan perdebatan atau menyimak tentang perbandingan agama, bahkan dengan meneliti Al-Quran. Tetapi uniknya, justru pengajaran-pengajaran dari pastornya yang akhirnya membuatnya berpikir keganjilan-keganjilan yang ada di dalam agamanya dan konsepsi ketuhanan. dia yakini selama ini. Saya tanya ke ayah saya, kok bisa bernabas sama kitab itu berbeda? Ayah saya nggak ngejelasin secara rinci. Kemudian saya tanya, terus Allah itu cowok atau cewek? Dia wujudnya itu kayak apa? Kalau memang Yesus dituhankan, sedangkan Yesus laki-laki. Berarti Allah itu otomatis laki-laki, Tuhan kita itu. Ayah saya bilang, pokoknya kamu paham aja Yesus itu Tuhan. Jadi, anaknya ini disuruh oleh ayahnya untuk imani saja bahwa Yesus itu Tuhan. Jangan pernah banyak bertanya. Memang seperti itulah satu-satunya jawaban dari pendeta atau orang tua ketika mereka tidak bisa menjawab pertanyaan kritis sebagaimana yang diajukan oleh anaknya atau wanita katolik yang satu ini. Akhirnya dari situ, saya ada keraguan sedikit terdusir di hati saya. Cuma saya nggak berani ngomong ke siapa-siapa. Cukup saya benar sendiri. Sampai akhirnya, akhirnya saya ketemu, hampir saya kubur itu, pengennya saya buat pindah agama itu udah mau saya kubur dalam-dalam. Nggak mau saya pindah, soalnya saya di sisi lain juga lihat nenek saya. Nenek saya itu ngerawat saya dari kecil, dan itu dua bulan. Dan beliau punya riwayat jantung memang. Saya lihat nenek saya, akhirnya saya kubur. Terus sampai suatu saat, saya ketemu sama Mas Alpian. Saya lupa waktu itu yang buka obrolan itu saya. Saya sedikit lupa waktu itu saya buka obrolan apa. Sampai akhirnya, ada di suatu hari kita ngopi bareng keluar berdua sendiri. Di situ, Mas Alpian bawa Alkitab sama sejumlah catetannya. Sekarang juga kita bawa. Catetan? Ya. Yang bikin siapa? Mas Alpian sendiri. Oh, Mas Alpian. Risetnya dia sendiri. Risetnya Mas Alpian. Ya. Lanjut dulu. Dia membahas soal Alkitab, karena memang saya orangnya yang ke gereja, tapi nggak terlalu baca Alkitab. Paling baca kalau paskot bahajar. Selebihnya nggak pernah baca. Ini rata-rata orang Kristen? Orang Kristiani pun kalau ditanya hafal Alkitab, nggak hafal. Sekalipun beliau hafal, tetap ustad. Nggak bakal bisa sama-sama Alkitab, karena dari risetnya Mas Alpian, Alkitab dari tahun ke tahun itu berubah. Jadi, kalaupun kita menghafal Alkitab tahun 2017, belum tentu isinya itu sama kayak yang tahun 2023. Betul, betul. Jadi, sama saja kita menghafal itu, kalau kita mau menghafal, kita ini ke publik itu tanpa lihat Alkitab, isinya salah kalau dilihat sama Alkitab tahun 2023. Ya. Gitu, ustad. Jadi, nggak ada yang hafal juga. Juga kita nggak ada niatan buat menghafal. Sampai akhirnya saya bertemu sama Mas Alpian, baca-baca, kok Alkitab nggak sama dari tahun ke tahun. Ada beberapa kutipan ayat, itu sama seperti di surat sebelumnya. Ada juga beberapa ayat juga, itu menjelaskan Yesus itu bukan Tuhan, melainkan Nabi. Lalu, saya bertemu sama teman saya, Satukos. Beliau juga sempat bilang begini, dia juga seorang mu'alaf. Sebelumnya dia juga sekolah pendeta, udah jadi fikar. Beliau sudah sampai tahap fikar, dan sudah mau pengangkatan jadi pendeta. Lalu beliau memutuskan untuk mu'alaf, karena ada beberapa hal yang... Loh, mu'alaf dia? Iya. Masya Allah. Tinggal di mana sekarang? Ada. Di Surabaya ini? Iya, di Surabaya. Akhirnya, dia ada beberapa inidial kitab yang nggak cocok sama beliau. Sampai saya lanjut, Ustaz. Boleh. Sampai akhirnya, saya memutuskan untuk mau mu'alaf, tapi saya belum untuk bersyahadat. Saya harus memulainya dari mana dulu? Luar biasa ya, sahabat ofisial. Bahkan, temannya yang satu pos saja akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Kristen atau menjadi seorang mu'alaf. Bahkan, banyak sekali muda-mudi katolik atau protestan yang akhirnya meninggalkan agama mereka justru bukan dari mendengar perdebatan perbandingan agama atau mempelajari Al-Quran. Tapi, ternyata hidayah itu justru datang dari pastornya sendiri yang menyatakan bahwa di dalam Injil Barnabas, Yesus tidak dituhankan atau hanya dianggap nabi. Setitik keraguan dalam dirinya, akhirnya membuatnya bersungguh-sungguh mencari siapa sebenarnya Tuhan sejati. Yang pertama harus saya tegaskan bahwa di Alkitab itu tidak ada penjilmaan. Penjilmaan itu artinya berubah dari sesuatu keadaan atau suatu identitas lahir kembali atau muncul menjadi manusia atau suatu pribadi atau suatu bentuk lain. Banyak orang mengasumsikan bahwa Yesus penjilmaan secara mistik. Firman menjadi manusia. Ini asumsi yang dipaksakan. Terus akan bekerja. Jadi kalau bicara soal penjilmaan, itu dunia kafir begitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya pagan, dunia kafir. Kalau di pewayangan itu ada yang namanya titisan. Pernah dengar kata titisan? Kalau orang percaya ada inkarnasi. Ada inkarnasi, maaf. Ini percaya ada titisan. Jadi ada orang pernah hidup, mati, lalu masuk ke dalam diri seseorang masuk dalam diri bayi, begitu. Inkarnasi. Makanya di masyarakat kita tahu ada orang-orang yang dipuja karena dianggap, diakini itu inkarnasi. Nah, penjilmaan seperti ini di Alkitab tidak pernah ada. Di perjanjian lama tidak pernah ada. Di tradisi Yahudi tidak pernah ada. Nah, penjilmaan seperti ini di Alkitab tidak pernah ada. Nah, tuh, Bani Paulus alias Bani Kristen dengerin baik-baik ya. Ternyata, konsep inkarnasi atau penjilmaan Tuhan yang menyamar menjadi manusia, lalu si Tuhan ini mati konyol di tiang salib sambil berteriak-teriak, Eli, Eli, lama sabah tani. Itu sebenarnya tidak pernah ada. Jadi, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14 akhirnya terbantahkan dengan sendirinya. Di perjanjian lama tidak pernah ada. Di tradisi Yahudi tidak pernah ada. Ketika pemimpin-pemimpin gereja bukan rasul-rasul lagi, kalau rasul-rasul itu orang-orang Yahudi semua yang percaya Allah asa atau monoteisme atau monoteistisnya kuat, oh mereka tidak terbawa oleh pola pemikiran kafir. Tetapi ketika pemimpin-pemimpin ini bukan orang Yahudi, ditambah lagi desakan campur tangan penguasa Roma yang kafir, maka dilahirkan doktrin yang tidak senafas Alkitab. Nah, tuh dengerin lagi. Sang pendeta kondang ini yang sedang berkhutbah. Demi kejujuran untuk menafsirkan Bible pada konteks sebenarnya. Tapi kemudian dipecat dari ketua BMPTKKI, Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia. Yang kini jabatan ketuanya digantikan oleh pendeta. Lalu waktu Yesus berumur 2 tahun, dia jalan. Mama, Mama, Mama. Karena Matius mengatakan, Yesus itu bertambah besar. Benar tidak? Yesus tidak tiba-tiba berumur 35 tahun, 33 tahun. Jadi saya mau tanya, Bu, waktu Yesus berumur 2 tahun, lalu dia jalan. Mama, Mama, Mama. Apakah Yesus adalah Tuhan? Lalu ditanya, Pak. Jadi waktu Yesus berumur 3 tahun, lalu dia sekolah atau 4 tahun, dia jalan. Mami, Mami, Mami. Nah, jadi begitulah sosoknya yang memimpin rapat pemberhentian pendeta Erastus Sabdono sebagai ketua. Karena ajarannya seperti yang kalian dengar ini. Hal ini terjadi pada konsili atau pertemuan pendeta-pendeta tahun 325 yang diprakarsai oleh Kaisar Konstantin yang waktu itu dia belum dibaptis. Bahkan menurut catatan masih berstatus imam dari agama kafir di rumah. Memprakarsai pertemuan para pemimpin gereja. Sebab Kaisar ini melihat makin kuat pengaruh Kristen. Dan tentara-tentaranya pun juga sebagian masuk Kristen. Tetapi sementara itu terjadi perdebatan-perdebatan. Nah, secara politis itu membahayakan bagi negara. Maka Kaisar mencoba mencari titik temu. Diputuskanlah di konsili itu. Mereka percaya bahwa Yesus itu penjilmaan dari Logos, dari Firman. Dan itu terbangun sampai hari ini, saudara. Padahal kalau kita melihat Injil Matius, Markus, Lukas, tidak ada unsur penjilmaan ini tidak ada. Yang ada Injil Yohanes. Itu pun bukan penjilmaan maksud saya. Yang ada unsur yang bisa dianggap penjilmaan itu Injil Yohanes. Padahal maksud Injil Yohanes, saudara-saudara, itu bukan mau menjelaskan Firman Allah menjilma jadi manusia. Bukan begitu. Injil Yohanes mau menunjukkan bahwa yang bernilai tinggi itu bukan filsafat Yunani, tapi Firman. Begitu, saudara. Apa yang dikatakan oleh pendeta Erastus ini benar sekali. Bahwa Injil Yohanes saja yang berbeda dari ketiga Injil Kanonik yang lainnya. Yang membuat ayat penjilmaan pada Yohanes pasal 1 sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yang banyak dikatakan bahwa itu bukan Firman Tuhan tetapi filsafat yang dimasukkan menjadi ayat sebuah kitab suci. Sebab itu, para muda-mudi Kristen yang isi kepalanya masih bercahaya, mereka memutuskan untuk menjadi mu'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang Ashadu anna ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Tentunya hal ini berbeda dengan isi kepala para tetua Kristen yang sudah redup semua. Contohnya seperti ini. Bagaimana dia menjabarkan Tuhannya? Lalu waktu Yesus berumur 2 tahun dia jalan Mama, Mama, Mama Dia bertumbuh secara normal Makanya waktu umur 12 tahun juga ada Jadi saya mau tanya Bu, waktu Yesus berumur 2 tahun lalu dia jalan Mama, Mama, Mama Apakah Yesus adalah Tuhan? Lalu ditanya Pak Jadi waktu Yesus berumur 3 tahun Lalu dia sekolah atau 4 tahun dia jalan Mami, Mami, Mami Mami, Mami, Mami Mami, Mami Allahumma inni as'aluka Bi anni as'hadu anaka anta Allah La ilaha illa anta Antal ahadu samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakul lahu kufuwa anahad Mami, 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 Mami Mami, 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 Mami